Intro Biarlah merah biarlah merbah burung barak di pokok karam Biar semarak biar diberkah Terimalah salam pembuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu gimana kabarnya hari ini sehat? Sehat ibu Alhamdulillah kalau begitu Nah sebelum kita memulai pembelajaran Alangkah baiknya jika hari ini kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran Mana ketua kelasnya? Saya ibu Ya baik silahkan siapkan Berdoa dimulai Doa selesai Baik Kalau begitu anak-anak ibu Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Nihil Nihil Baik Alhamdulillah kalau begitu Nah sebelumnya minggu lalu Anak-anak ibu ada yang masih ingat Pertemuan kita materinya tentang apa? Teks deskripsi ibu Iya baik Teks deskripsi Ada yang masih ingat? Teks deskripsi itu tentang apa? Saya ibu Ya boleh tolong dijelaskan Teks deskripsi adalah berisi gambaran suatu objek Oh iya benar Beli tepuk tangan dulu buat teman kita Alhamdulillah kalau masih ingat ya Nah minggu ini kita akan masuk ke dalam materi baru Nah sebelum itu Ibu pun nanya nih sama anak-anak ibu Anak-anak ibu pernah gak sih Baca buku cerita tentang hewan? Pernah Buku apa sih yang kalian baca? Kancil Si kancil Ada lagi? Si semut Si semut Banyak ya Banyak ya Banyak ya Banyak ya Nah anak-anak ibu berarti sudah hebat Karena anak-anak ibu rajin membaca Nah sesuai dengan hari ini Motivasi kita adalah Membaca adalah jendela dunia Kenapa? Dengan membaca kita bisa memperoleh informasi-informasi Dan materi-materi dari luar Dari buku Nah Sesuai dengan materi hari ini Ada suatu teks yang ingin ibu pelajari dengan kalian Dan capaiannya adalah Kita sama-sama bisa membagi teks tersebut Kedalam strukturnya masing-masing Sesuai dengan gaya belajar anak-anak ibu nih Ada yang audio Ada yang visual Dan ada yang kinesthetik Nah sebelum itu Tadi ibu ada tulis di depan Teksnya Materi kita adalah tentang fabel Ibu mau nanya Fabel itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak Tidak Oke baik ibu jelaskan sedikit Tadi kita sudah menyinggung soal cerita hewan Iya kan? Anak-anak ibu udah sering membaca dong cerita tentang hewan? Iya Jadi anak-anak ibu Cerita tentang hewan itu kita sebut dengan fabel Jadi fabel itu cerita tentang hewan Hewan-hewan ini bertingkah laku berwatak seperti manusia Nah coba kita sama-sama baca pengertiannya Ada yang boleh bantu ibu? Baca satu orang Ada? Tema Ya baik silahkan Cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan waktak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang Iya benar sekali Sama kan seperti yang ibu bilang tadi? Nah sesuai dengan pengertian ini Apakah teks yang pernah kalian baca? Apakah buku cerita yang pernah kalian baca? Sesuai dengan pengertian ini? Sesuai Sesuai Nah fabel itu memiliki struktur Teks fabel memiliki struktur Ada empat strukturnya Yang pertama ada apa? Orientasi Yang kedua ada Komplikasi Yang ketiga ada Resolusi Yang keempat ada Koda Nah ibu akan jelasin satu persatu mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi sampai koda Nah anak-anak ibu orientasi adalah bagian atau tahap perkenalan yang ada pada teks cerita fabel Jadi dikenalin nih satu persatu Pertama hiduplah seekor semut, hiduplah seekor gajah Nah dikenalin ada gajah dan ada si semut Nah kita masuk ke bagian kedua Ada bagian komplikasi Komplikasi itu apa? Simu Nah komplikasi itu adalah bagian tahap pemunculan masalah Tahap pemunculan masalah itu apa bu? Bagaimana tahap pemunculan masalah? Misal tadi kita sudah punya si gajah dan punya si semut Si gajah ini ternyata semena-mena Si gajah ini suka-suka Suka menghancurkan rumah si semut Suka menginjak-injak si semut Nah itu tahap pemunculan masalah Kita sebut dengan komplikasi Selanjutnya setelah komplikasi Ada bagian ketiga yaitu resolusi Bu, apa sih itu bagian resolusi bu? Nah bagian resolusi itu adalah tahap dimana ditemukannya jalan keluar Penyelesaiannya Misal tadi sudah ada si gajahnya nginjak-ninjak rumah si semut nih Terus penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah misalnya si semut ini mengajak ngomong baik-baik sama si gajah Hei gajah itu kan rumahku Bagaimana mungkin kamu menginjak-ninjak itu Walaupun kami kecil kamu tidak boleh dong seperti itu Misalnya seperti itu Itu adalah tahap resolusi atau tahap penyelesaian masalah Nah yang terakhir itu ada bagian koda Koda itu apa sih bu? Koda itu adalah bagian dimana adanya pesan moral Adanya kesimpulan Nah kesimpulannya apa? Tadi sudah diselesaikan nih masalahnya kan Sudah selesai kesimpulannya apa dong? Berarti si gajah tidak boleh suka-suka Tidak boleh sembarangan Harus hati-hati Nah nanti kalau enggak dia bakal kena karmanya Kena batunya Karena si semut dia jadi melawan si gajah Jadi akhirnya si gajah menyerah Nah itu kita mengambil kesimpulan dan penyelesaiannya Baik Di sini ibu sudah menyiapkan ada teks yang sudah ibu singgung sebelumnya Kisah gajah dan sembun Anak-anak ibu boleh baca dulu selama 5 menit Setelah 5 menit anak-anak ibu baca Nanti kita bagi ke dalam struktur yang masing-masing Tadi sudah ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda Nanti kita bagi Anak-anak ibu silahkan baca terlebih dahulu selama 5 menit ya Bagaimana anak-anak ibu sudah selesai membaca? Sudah Oke kalau begitu kita sama-sama membagi teks ini ke strukturnya ya Bisa? Bisa Kita sama-sama belajar Ibu bantuin Ayo Ini ada kisah gajah dan sembun Bagian orientasi Yang sudah ibu jelaskan tadi Bagian perkenalan Yang mana sih yang bagian perkenalan? Boleh tunjukin ibu enggak? Di paragraf keberapa? Paragraf pertama Paragraf? Pertama Kenapa paragraf pertama? Karena disini sudah dikenalkan Gajah dikenal sebagai binatang yang besar Suatu hari ada kawan gajah Nah ternyata gajah itu tidak sendiri Gajah itu punya kawanannya Nah selanjutnya gajah ini mengganggu kawanan semut Disinggung lagi disini Ada si semut Ternyata tidak hanya si gajah Tapi ada juga si semut Itu bagian orientasi Selanjutnya orientasi ada apa lagi tadi? Ada komplikasi Bagaimana sih komplikasi itu? Paragraf keberapa? Kedua Kedua Kenapa paragraf kedua anak-anak ibu? Karena munculnya masalah Iya karena munculnya masalah Nih lihat Mulai muncul masalah Si semut mulai marah nih sama si gajah Pergilah dari sini gajah Ini daerah tempat kami tinggal Mulai timbulnya masalah kan? Selanjutnya Setelah komplikasi apa lagi? Resolusi Resolusi Bagaimana nih paragraf keberapa yang ada resolusi? Ketiga Kenapa paragraf ketiga anak-anak ibu? Karena adanya penyelesaian Nah lihat Si semut nih kakak kesel Dia berencana Dia mulai untuk menyelesaikan masalahnya Dia berencana untuk mengusir gajah-gajah itu Nah setelah ini sudah selesai Habis selesai komplikasi apa lagi anak-anak ibu? Eh selesai resolusi? Koda Koda itu bagian apa tadi? Besar moral Besar moral Paragraf keberapa? Saya gak tahu Apat Kenapa nih? Yang mana nih besar moralnya? Coba Mereka Mereka sadar Bahwa semut-semut itu Tidak bisa diremehkan Hanya karena mereka kecil Ada kan kesimpulannya kan? Jadi si gajah ini gak boleh sembarangan Sama si semut Kalau enggak dia nanti Kena deh sama si semut Nah kalau begitu anak-anak ibu Karena tadi kita sudah selesai Membagi teks Membagi struktur teks Berarti anak-anak ibu sudah bisa latihan Nah kan kita sudah punya kelompoknya masing-masing nih Ada kelompok visual Ada kelompok audio Dan ada kelompok kinestetik Sudah terbagi kan masing-masing ya? Nah kalau begitu ibu minta Masing-masing silahkan pindai Kode batang yang sudah ibu letakkan disini Silahkan dikerjakan Diskusikan bersama kelompoknya masing-masing Nanti akan kita diskusikan presentasi ke depan Selama ibu kasih waktu selama 15 menit Bisa? Bisa Baik kalau begitu ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang Silahkan dipindai anak-anak ibu Kode batangnya Baik anak-anak ibu Sudah 15 menit ibu berikan waktu untuk diskusi Apakah sudah selesai? Sudah Kalau begitu ibu minta kelompok visual Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Cerita fabel yang berjudul kata dan kuda Dimana struktur orientasi ini terdapat di paragraf 1 dan 2 Struktur komplikasi di paragraf 3 Struktur resolusi di paragraf 4 Dan yang terakhir struktur koda di paragraf 5 Pesan moral dari cerita fabel kata dan kuda ini adalah karena Yaitu kata tidak boleh sombong karena jika sombong kita akan mendapatkan balasan Bagaimana? Anak-anak ibu ada tanggapan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik presentasinya luar biasa Sudah sesuai dengan teks yang sudah ibu berikan tim visual tadi Paragraf 1 dan 2 itu berisi? Orientasi Paragraf 3 berisi? Komplikasi Keempat ada resolusi Dan paragraf terakhir paragraf 5 ada kodanya Luar biasa balik bu ke tangan dulu buat teman kita yang sudah tampil ke depan Silahkan kembali ke tempat Nah sudah semua kelompok yang tampil hari ini ya? Sudah ibu Berarti anak-anak ibu sudah mengerti dong? Masing-masing? Sudah? Sudah alhamdulillah kalau begitu Nah saatnya kita membuat kesimpulan Anak-anak ibu ada yang berani buat kesimpulan gak? Saya bu Oh iya baik silahkan Kodanya kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran yang tadi ini Pertama ikut kita akan membuat dari Cinta Kabel agar bisa menarik pesan balas Selain itu terdapat script board dari Cinta Kabel Yang pertama koordinasi yang memiliki arti takap perdenalan Dua koordinasi yang memiliki arti takap masalah Tiga ekstremusi yang memiliki arti takap di masalah Empat kodanya yang memiliki arti pesan balas Baik, bawa sesuai Baik, luar biasa balas Hebat ya anak-anak ibu Selain anak-anak ibu rajin membaca buku Ternyata berani juga mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Nah sudah benar ya kesimpulannya Tadi kita mempelajari tentang struktur teks Terus sudah benar ada pesan moralnya Nah mari kita mengingat kembali nih Apa saja yang sudah kita pelajari dari sebelumnya Dari pertama Apa? Ada struktur teks cerita? Fable Cerita fabel itu apa tadi anak-anak ibu? Cerita tentang hewan Cerita tentang hewan yang bertingkah laku seperti manusia Dan ada kesimpulan atau pesan moralnya Struktur teks cerita fabel tadi ada berapa? Ada empat Yang pertama ada? Orientasi Yang kedua ada? Komunikasi Ketiga Resilusi Terakhir ada? Koda Orientasi tadi tahap? Perkenalan Yang kedua komplikasi tahap? Memulikasi Tahap Nah yang ketiga? Penyelesaian Penyelesaian Konfisi Tahap penyelesaian Yang keempat terakhir koda berisi? Pesan moral Oke luar biasa sekali anak-anak ibu hari ini Ternyata sudah mengerti tentang struktur teks fabel Dan juga pengertiannya fabel ini apa? Anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah mengerti semua? Sudah Oke kalau sudah mengerti semua luar biasa Nah anak-anak ibu boleh dilihat dulu nih disini ada kode batang lagi ibu Letakkan Anak-anak ibu bisa memindai kode batang ini untuk materi kita di pertemuan selanjutnya Nah pertemuan selanjutnya itu ada struktur kebahasaan fabel Kita lanjutin nih fabel kita masuk ke bagian struktur kebahasaan Boleh dipindai ya anak-anak ibu ya Setelah ini anak-anak ibu boleh mempelajari ini di rumah masing-masing Baik Jika tidak ada lagi yang ditanyakan Masih ada kakak ibu bertanya nih? Tidak Nah Pembelajaran hari ini anak-anak ibu sangat luar biasa Sudah sangat aktif, sudah sangat semangat Dari awal ibu bertanya Apakah kalian pernah membaca buku cerita hewan? Ternyata anak-anak ibu pernah membaca Luar biasa sekali Bahkan banyak buku cerita anak-anak ibu yang sudah tahu, sudah paham Jadi anak-anak ibu bisa dengan gampang nih Dengan mudah menarik kesimpulan dari pembelajaran kita Bisa juga dengan mudah mengerti pembelajaran kita hari ini Kenapa? Karena anak-anak ibu rajin membaca Ibu harapkan anak-anak ibu terus membaca Jangan pernah bosan untuk membaca Boleh teks fiksi, boleh membaca buku cerita, buku dongeng, buku apapun Silahkan dibaca Tingkatkan terus kemauan untuk berliterasi anak-anak ibu Bisa ya? Bisa Baik Terima kasih anak-anak ibu sudah ikut hadir pada hari ini Ibu harapkan kalian tetap terus semangat Dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Bisa? Bisa Ibu harapkan pertemuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!